Kalau imam baca Allah ma'ajirni menangani ya salah, harus Allah ma'ajirni Kalau imam, wah itu nabi pernah marah Dimimpin doa, Allah ma'ajirni menangani Nah, cara aku sehingga jadi makmu yang kau ketat, sendul Kalau di amal nanti, dulu imam doa itu adalah sekali lagi berulang kali saya sampaikan Adalah untuk semua Nabi pernah marah, orang seperti ini dianggap khianat Dipercaya untuk berdoa untuk umum, ternyata dia berdoa untuk diri sendiri Kalau sengaja, dosa Tapi kalau gak ngerti ya, sudah lah gak ngerti ya, muka-muka dia ampunin Allah Tapi saya pikir ini semuanya kan ngerti ya Kalau mimpin doa, jangan pakai ni Jangan pakai li Harus pakai lana atau pakai na Karena mewakili ini Jadi, itu kan mengubah teks hadis misalnya Ya, jangankan hadis Quran pun kita Niat kita bukan membaca Quran, tapi berdoa رَبْ جَعَلْنِ مُقْلِمَ السَّلَةِ Kan sering juga Sudah kiai sebenarnya رَبْ جَعَلْنِ مُقْلِمَ السَّلَةِ Aku gak gelap ngamini, bukan apa-apa Ini karena orang seperti ini dimarahin Nabi Kalau orang pakai teks itu Surat Ibrahim ayat 40 itu رَبْ جَعَلْنَ مُقْلِمِ السَّلَةِ Bukan membaca Al-Qur'an tapi berdoa Berdoa Mengambil Inspirasi Ya inspirasi dari Al-Qur'an Sama dengan رَبْلْ فِيْلِيْ وَلِوَالِوَىٰ ؜َيَيَّ وَرَحَمْهُمَا كَمَا رُّبَيَانِ اسَّهِرُ Itu kan gak ada di Qur'an Di Qur'an kan وَكُرُّ رَبْ فِيْلِيْذِ حَمْهُمَا كَمَا رُبَيَانِ اسَّهِرُ Gak ada Tidak ada Nah kita Inspirasi dari surat al-isra itu Kita ambil Ayat 24 ya Kita ambil untuk berdoa Gitu loh ya Kemudian Memang tidak ada hadisnya Dan ya Mohon maaf saya tidak membaca itu Saya membaca itu kalau berdoa Itu yang saya praktekan dalam doa Doa bebas Tapi kalau dijadikan fikir Ini tidak ada tentunannya Tidak ada contohnya Saya tidak menyalahkan Tapi ini tidak ada Nabi SAW tidak pernah membaca ini Untuk fikir, untuk mirip Tapi untuk doa kan Bebas kita Jadi gitu loh Jadi kenapa saya tidak membaca Astagfirullahaladzim Karena memang tidak ada tentunannya Apa itu tidak boleh Ya boleh aja untuk Untuk fadil aman silahkan aja Tapi kalau saya Bagi saya Selagi ada yang dicontoh Dari Nabi SAW Kita ambil yang dari Nabi SAW Lebih aman Kemudian seperti ini Kita bawa ke doa saja Gitu nih Jadi saya mohon maaf Saya teruskan disini Mempraktekan agama itu Sangat rigid Sangat ketat Cuma tanggung jawab saya Kan lebih berat dari tanggung jawab Penjenenya Penjenenya Karena mewah Beres Kesayang Dan gitu Sehingga saya harus Ekstra hati-hati Tidak sembarang Untuk Meng Apa Mengekspos Atau Mengajarkan Atau menunjukkan Amalia-amalia Yang bisa kita Laksanakan Apalagi yang terkait Dengan likir Atau wirid Setelah sholat itu Kalau saya mutlak Harus ada tuntungan Dari Nabi SAW Tidak boleh kita ngarap Saya enggak Tapi kalau ada orang Yang membolehkan Ya silahkan saja Karena itu sudah Diluar sholat Maka ya silahkan saja Oh no Tenggap hadis Oh no Tenggap hadis